Bakti Siliwangi Mandunggal Satata Sariksa atau BSMSS di Batu Lawang, Kota Banjar, Rampung dilaksanakan. Program fisik maupun non-fisik ini diapresiasi Wali Kota Banjar, ADU Sukaisi. Pasalnya salah satu program yang diinisiasi TNI menjadi pendong krak meningkatnya ekonomi di pedesaan. Pembangunan fisik dan non-fisik dalam program Bakti Siliwangi Mandunggal Satata Sariksa di Desa Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Rampung dilaksanakan. Pembangunan jalan sepanjang 375 meter merupakan sasaran fisik berkait kerjasama antara TNI dengan Polri dan masyarakat setempat. Sementara sasaran non-fisik diantaranya penyeluhan pencegahan COVID-19 dan packing atau pengemasan produk UMKM. BMSS ini berlangsung selama 14 hari mencapai target 375 meter jalan lapen. Dan sasaran non-fisik yaitu pemberian penyeluhan tentang pencegahan COVID-19, kemudian yang kedua memberikan penyeluhan tentang packing produk untuk akses ini dari desa ke desa. Ini pengembur antara dua desa ya? Betul. Wali Kota Banjar, ADU Sukayesih mengapresiasi BSMS yang telah rampung dilaksanakan sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Orang nomor satu di Kota Banjar mengakui program TNI ini mampu meringankan pembangunan daerah. Oh luar biasa ya walaupun dalam suara pandemi tapi tetap kita bisa melaksanakan program yang memang sudah direncanakan kemanunggalan TNI dengan masyarakat itu sudah tidak bisa dikumpiri lagi. Karena disitu turun apa-apa dengan TNI, kori TNI, karena ya dari rakyat kebangunan kota banyak jadi meringankan. Salah satu program TNI Angkatan Darat ini diharapkan mendongkrak perekonomian warga desa Batu Lawang. Dari Kota Banjar, Sukirman Redar TV melaporkan. Dari Kota Banjar, Sukirman Redar TV melaporkan. Dari Kota Banjar, Sukirman Redar TV melaporkan.